. Mundurnya Doni Rahajoe sebagai wakil kepala otorita IKN menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Namun, ternyata keputusan mundur ini tidak diambil secara mendadak. Bahkan telah didiskusikan langsung dengan Presiden Jokowi sejak Mei 2023. Hal itu disampaikan oleh Doni pada Rabu, 5 Juni 2024, untuk menghindari spekulasi liar di publik. Baginya, mundur dari jabatan wakil kepala otorita IKN adalah keputusan yang sangat berat. Namun, Doni merasa punya keterbatasan dalam mewujudkan transformasi peradaban baru di IKN. Oleh karena itu, keputusan mundur diambil sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada publik. Menurut Doni, pergantian kepemimpinan adalah hal biasa dalam suatu pemerintahan. Ia pun berharap negara menemukan pengganti yang lebih baik untuk memimpin ibu kota Nusantara. Ada pun selain Doni, Bambang Susantono juga mundur dari jabatannya sebagai kepala otorita IKN. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!